Intro Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEMS Sebali menggelar demonstrasi di seberang kantor KPU Bali Jalan Cok Agung Tresna No. 8 Niti Mandala Denpasar pada Kamis 29 Agustus 2024 Intro Aksi unjuk rasa ini bertepatan dengan momen hari terakhir pendaftaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur Pilgub Bali 2024 Dimana dua pasangan calon paslon diagendakan mendaftar yakni Wayan Koster, Inyoman Giri Praste dan Made Mulyawan Arya Putu Agus Suratnyana Aksi dimulai beberapa menit setelah paslon pertama yang mendaftar ke KPU Koster Giri masuk ke ruang transit Sambil membawa spanduk raksasa berwarna putih dengan lukisan peta Pulau Bali Serta narasi permasalahan pekerjaan rumah pemerintah Pariwisata Pulau Bali adalah destinasi pariwisata Wajib kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pariwisata Penunjang pariwisata yang masih kurang dan bagaimana permasalahan-permasalahan ini masih dipertontonkan dan masih dilihat oleh masyarakat-masyarakat mancanegara Dan yang paling kita ketahui bahwa Pulau Bali masih darurat terkait sampah dan juga polisi Lalu Bali darurat dengan permasalahan-permasalahan agrarianya Bali masih krisis air bersih dan masih banyak-banyak yang lainnya Momen pendaftaran Pulau Bali ini sengaja disasar untuk memberi pesan kepada para paslon yang akan berlaga Kenan menegaskan aksi ini adalah komitmen lanjutan dari aksi-aksi sebelumnya selama masa pendaftaran pilkada 27 hingga 29 Agustus 2024 Mereka berkomitmen bakal bertahan sampai proses pendaftaran di hari terakhir ini selesai Ditegaskan pula, aksi yang dilakukan adalah aksi damai dan tidak akan mengganggu arak-arakan paslon yang datang ke KPU Bali Ini akan, kami akan bertahan, kami akan bertahan sampai akhirnya pendaftaran Dan kami juga sudah berkomitmen, kami hadir selama berlangsungnya pendaftaran dari tanggal 27, 28, 29 hingga saat ini Simbolik saja, kami hanya membebarkan inilah permasalahan-permasalahan Bali Mohon-mohon untuk para calon-calon dan seluruh masyarakat Bali bisa memperhatikan dan memperhitungkan masalah-masalah Terima kasih telah menonton